Intro Sehari pasca hilangnya warga desa Pulau Jilmu yang dimangsa buaya, korban atas nama Hofsah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan mengambang di pinggir sungai oleh seorang warga desa Bungo Tanjung yang hendak pergi ke kebun, berjarak lebih kurang 2 km dari desa asal korban. Mayat korban terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang untuk dilakukan visum. Terdapat bekas gigitan buaya pada kedua kaki korban, sedangkan buaya tidak ditemukan. Tim gabungan pencarian korban ditarik mundur karena mayat korban sudah ditemukan. Usai visum di Puskesmas, mayat korban segera dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Mas Mulhadi Tribrata.